Kamu gak punya target capaian estetis seperti putut E.A. Enggak ada ya. Pasti ini kayak ini loh. Wurupi golek opo. Halo, kembali lagi dengan saya putut E.A. Kepala Suku Mojo. Malam ini kami bermain di KW Main-Main. Menjumpai dua sahabat saya. Mas Edi Mulyono dan Iqbal Ajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal, mesmu karun? Udah mukah belum? Iya, Alhamdulillah. Tadi dimukai sama Mas Yai lah. Difasilitasi mukah. Mukah syari itu ya. Iqbal ini seorang penulis yang hebat. Dan orang mamadyah. Iqbal ya. Mengaku orang mamadyah kan. Kalau Mas Edi seorang penulis juga. Pengusaha. Dan Nadien. Apa sih bedanya kalau ini, Bal, menurutmu? Puasanya orang mamadyah dan puasanya orang NU? Berat deh pertanyaannya. Buat deh. Apa bedanya? Selain jumlah rakat. Mas Edi, sholat terawinnya berapa rakat kalau di sini? Yang ikuti orang Jogja. Oh, berarti ini ya, sebelas ya? Iya. Tapi kalau saya sekarang pakai cara NU. Loh? Karena, enggak, tetap sebelas rakat. Tapi karena Corona kan udah nggak pernah ke masjid. Ya, berencana ke masjid lagi sih. Tapi sampai sekarang, ini hari keberapa tuh ini? Sepuluh. Sepuluh ya. Nah, di rumah itu sudah cukup melatih speed, Mas. Speednya speed NU. Tapi itu trikulhu, enggak lupa. Ya, pokoknya gini. Kalau kayak gitu, akhirnya pencitraan di depan anak tuh. Paling nggak sebelas rakat itu, suratnya jangan sama lah. Masa kulhu ina atau ina terus. Cukup jadi senjata. Kamu ngimamin keluarga? Ya, keluarga loh. Wah, bapak di sini tuh. Merah bayangkan, Mas. Enggak, aku enggak ngimamin misalnya. Soalnya apalannya menang kali. Satu itu. Kalau aku biasanya sholat, sholat, sholat apa? Starawihnya itu larut di atas jam 12. Nah, aku standar jam 11. Karena anak-anakku gara-gara corona ini meleknya ya sampai tengah malam. Pernah nggak lupa baca-bacaan di... Alhamdulillah, enggak. Oh, sebentar. Selama ini tuh nggak pernah bolong tarawih sama keluarga. Baru malam ini, demi podcast ini. Berarti ini mudah-mudahan diampuni ya. Kalau Mas Edi juga ngimami nggak di keluarga? Iya, kadang. Oh, ngimami di masjid kalau Mas Edi? Nggak selalu. Nggak selalu ya? Kadang di Mahjid, kadang di Muzola, ya kadang di... Kalau nggak ada tanggungan di luar ya sudah. Kemarin Mas, kemarin teman-teman, saya kan ada di... Ini kompleks propertinya dan bisnisnya Mas Edi ini. Kemarin kita ngetik video juga di sebelah, di Cafe Lea-Lea. Dan ketika mau pulang, Mas Edi itu ngajar kitab ya. Apa Mas? Itu ngajar apa Mas? Itu mes tak berhatiin, wah ini ketahuan ya, ketahuan ya. Loh nggak? Udah larut lho, Bal? Itu jam berat. Nah, nah, berarti sudah tahu tau bedanya Romandonya NU sama Mamatia. Nah, di situ, di situ ya. Nah, ketekal itu. Oh, iya, iya. Jam 11 tuh buka kitab dikelilingi beberapa... Itu ini, mulai jam 12. Ya, mulainya. Mulainya jam 12? Ya, semalam saya pamit duluan ya pertama itu. Saya mbating, muko-muko kayak Bali, Mas Kutut. Ternyata rambunnya juga. Sampai jam 12, tau. Ya, harus dimulai, karena jam 12, tau. Lihat dengan rampung itu jam 2 biasanya, rampungan tuh. Rampung jam 2 itu kok buka grup, muncul tenan. Wah, ketahuan. Itu ngaji kitab apa, Mas? Itu ini, kitab cilik-cilian lah kalau dalam tradisi santren. Kitabnya, Bahalima Sungkrab, yaitu. Judulnya itu, Kujatuh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kujatuh Mahmadi. Nah, di situ itu memang menerangkan tentang berkara-berkara yang jadi hilafiah ya. Misalnya, tentang rokaat, setarawe, tentang siarah kubur, dan macam-macam. Ya, ngaji itu gak kok pretensi apa-apa. Artinya, sesuatu yang sebenarnya kita ngerti lah. Gitu lah ya. Cuman kan ya, ya was ngikut-ngikut orang lah. Biar malam Ramadan gak Netflixan kok. Nah, tapi setelah ngaji itu, ya Netflixan. Mas Yedini kalau nemu film bagus di Netflix, selalu nge-tag saya. Rekomendasinya itu, karena tahu kalau sini orang Muhammadiyah, udah nge-tag kitab, gak nge-tag kitab Netflix itu. Maknani segala ya, Mas Ejimah memang. Dulu mondok di mana, Mas? Saya mondok di Jombang dulu, di Denanyar tepatnya. Oh iya, Denanyar. Ya, seandungnya, lebih tepatnya nekat. Nekat ya, bukan kok karena wasis, ahli. Lagian itu kita pecil. Oke. Dan, yang terutama, sudah banyak terjemahannya. Sehingga kalau saya kesulitan, tinggal ngerpek. Itu. Mondok. Saya dengar, saya curi-curi pandang, eh curi-curi dengar tuh, Maknani-nya, waduh udah kayak, bukan udah kayak, udah kiai lah, Maknani segala. Mas Eji, kalau sebagai seorang pengusaha dulu deh, puasa kayak gini tuh, apa yang membedakan seorang pengusaha seperti Jenengan, mengalami masa Ramadan ini dengan yang tidak, dengan tidak bulan Ramadan. Kalau pas puasa gini, gini, saya merasakannya ya, atau memandangnya gitu. Satu, tanda petik ya masanya leren. Karena ngebut juga nggak jadi duit. Ngebut berbisnisnya itu juga nggak akan jadi duit. Jadi ya us lah, leren aja lah. Istirahat, tanda petik ya istirahat. Karena itu, dari dulu, di diva itu, kalau, Ramadan itu, ya dikenal paling panjang liburannya. Karena saya ngeliat, memang secara real bisnis itu, ya tidak produktif. yang kedua, ya sesan sekalian, jadi masa istirahat gitu. Maksudnya istirahat itu kan, ya, karep-karep di manusia itu, nyebadahnya. Yo, prakteknya nggak selalu begitu. Tapi pikiran untuk lebih agresif dalam bisnis, apa itu, ada nggak kalau di bulan Ramadan? Nggak. Nggak ya? Ini berangkat, ini bukan sesuatu yang lalu mistis, tidak. Ini berangkat dari pengalaman sebenarnya. Oke. Bahwa, faktanya, jauh dulu, sebelum pandemi, bahkan di masa, toko buku itu masih berjaya gitu ya. Berkali-kali, tiap Ramadan itu, saya bikin promo, berbagai kategori, dalam rangka mengeruk, kue Ramadan. itu nggak berhasil. Orang nggak beli buku. Nggak belinya kormah. Iya, belinya kongguan, dan sebagainya. Artinya memang, faktual, bisnis buku itu, kalau ngomong buku ya, itu di bulan Ramadan, memang surut. Surut. Gitu. Ya, sekarang karena saya punya cafe, ya, cafe, hanya, produktif malam. kalau siang kan saya tutup ya. Saya buka dari, buka itulah. Dari buka, dan itu rame-rame nya orang, kan paling sampai jam 12, jam 1 gitu kan. Habis itu ya. Artinya tetap, secara ngomong konteks bisnis, bulan Ramadan ini, memang mengalami penurunan. Dari biasanya. Dari biasanya. Nah ini, si santurun, ya always lah. Alihkan ke yang lain, ya, ya, oh, ibadah. Ya, ya, prakteknya ya turun. Mas, kalau kayak, jenengan itu ya, bisnis sudah banyak. Ya. Ditinggal tidur pun, uangnya sudah, bersemi sendiri, tukul sendiri itu. Itu masih ada keinginan untuk, lebih kaya lagi enggak sih mas? Gimana mas? Saya ini, umur masih 4-3 lah ya, masih muda lah gitu lah ya. Oh ya, kita sepantaran lah. Terus. Ya, jujur aja gini ya. Saya tetap masih menyimpan beberapa ide, gagasan. Melakukan suatu bisnis baru. Entah kapan terwujudnya. Entah terwujud atau tidak juga enggak apa-apa. Yang penting ini saya punya gagasan. Cita-cita. Di antaranya misal, suatu hari saya pengen bikin kayak, olive chicken gitu loh. Tapi entah kapan terwujud. Yang gebrek-gebrekan atau. Ya, ya. Bahkan saya juga punya pikiran rada, tanda petik, rada ngawur gitu ya. Pengen bikin, bis pariwisata gitu. Artinya ini menjawab, pertanyaan panjeningan bahwa, saya tetap pengen, untuk melakukan ekspansi bisnis gitu loh. Entah itu, pengembangan yang sudah ada, ataupun diversifikasi ya. Tapi, Nuan Sewu, kalau pertanyaannya, untuk lebih kaya, kayaknya udah, tanda petik udah enggak, enggak, enggak relevan betul dengan saya. Hari ini. Kadang saya mbatin, saya ini bikin cafe banyak-banyak ini, gue ngopeng ini, bucah-bucah. Karena karyawan di cafe saya itu, sekarang sekitar 100an. Kondisi kayak gini. Mungkin kalau kondisi normal, bisa sampai 150 orang. Iya, Sinoveni orang-orang enggak jelas gitu loh. Memberi mereka tempat, fasilitas, dan segala macam. Khususnya, supaya mereka itu bisa kuliah. Khususnya itu. Oke. Jadi kebanyakan karyawan ini, emang lagi sedang kuliah. Iya, iya. Itu hal yang saya dorong lah. Dorong. Karena bagaimanapun, ya namanya pendidikan, termasuk formalitas ijasa, dan segala macam, barangkali itu lalu menjadi pintu yang lebih potensial buat mereka bagi masa depannya. Harapan saya begitu. Tapi berarti kehidupan Mas Yedi ini dinamis ya? Karena kalau aku, Nibal, aku ini kalau mau mengeksekusi sesuatu di usia aku yang sekarang ini, yang sepantaran dengan Pak Yedi, udah capek dulu lah. Mungkin mergokakan gagal. Kalau kamu gimana Pak? Kamu, kamu kan seorang penulis, seorang kreator gitu ya, mencari nafkanya dari dunia itu. Ada perasaan capek nggak? Sebenarnya gimana ya? Capek itu ketika, apa ya? Capek itu terjadi ketika, ini aku ketika akhirnya merebut ruang dan kesempatan untuk hal-hal yang sifatnya kesenanganku sendiri. Ya gitu loh. Apa kesenangan keluarga misalnya? Oh, mulia sekali. Adiluhum sekali. Mulia sekali. Tapi memang Iqbal ini hampir nggak punya kesenangan. Saya sebagai temannya, bener-bener mas. Dia itu hampir nggak punya kesenangan. Bal-balan nggak nonton. Dia sepak bola nggak tahu. Musik nggak memperhatikan. MU. Mas Yedi masih suka sepak bola. Dia itu kesenangannya itu cuma dua. Satu makan sate. Iya kan? Dua bersama keluarga. Harus saya tekankan. Ada lagi sebenarnya ya. Yang membuat aku agak terpukul di masa ini ya. Jalan-jalan. Aku kan senang traveling ya. Iya, iya, iya. Tapi traveling itu pun sama keluarga bisa, sendirian bisa, pernah di... Kalau liburan kamu kayaknya senang nggak sama keluarga. Karena bisa ngelandang, bos. Iya, iya, iya. Nggak juga ada beberapa ini. Ada beberapa opsi sebenarnya. Biar bisa ketemu fans. Sama keluarga juga bisa ketemu fans. Tapi diseleksi. Rale ya. Itu dulu. Dulu. Iqbal yang sekarang nggak? Sudah. Sejak usia 40 udah. Nggak, nggak. Itu sebenarnya untung ya lagi dalam soal jalan-jalan itu kan. Itu aku sama keluarga itu satu hobi. Jadi sama istriku juga nyambung. Gampangnya ya dulu waktu di Australia duitnya habis jangguh jalan-jalan bareng. Jalan-jalan. Wess, ini istriku kayak gini udah. Wess, ayo pak. Jalan-jalan yang nanti. Itu udah. Gatel gitu ya. Wess. Tapi ketika aku minta. Aku tak jalan-jalan BW. Boleh gitu. Ya kayak dulu sampai satu bulan ke keliling Sumatera sendiri ya. Terus pernah di... di budget, di fasilitasi. Jangan kayak gitu. Lailah. Ke Vietnam itu. Wess, berapa? Dua minggu sendirian. Ke Jepang sendirian. Kayak gitu. Nah, sebenarnya aku merasa capek. Merasa energi ini apa ya. Kayak agak kurang. Itu ketika support-support kayak gitu kesempatannya hilang. Nah, itu masih ada. Itu aku merasa enjoy. Kayak misalnya sekarang. Yang berkurang adalah jalan-jalan ini. Tapi, misalnya ritme ya. Ritme hidup. Pagi sampai sore aku mesti sama anak-anak. Biasa itu ya. Karena kan pada gak kemana-mana. Mulai barasar itu ya mulai kerja. Kerjaanku sampai malam gitu. Biasanya kayak gitu ritmanya. Setiap hari juga ketemu pecah-pecah. Netflix kan masih sempet. Netflix kan paling rampung aktivitas jam 10 malam itu nonton sendiri. Udah. Kalau itu udah jalan aku merasa hidup itu cukup seimbang. Tapi Ramadan kayak gini ini biasanya kamu makin tambah kreatif atau sengaja atau enggak gitu. Kreatif dalam soal apa? Ya, kreatif dalam bikin konten untuk Facebook. Kreatif dalam mengajar tentu saja. Aku kalau soal kayak gitu relatif sama aja. Bedanya itu cuma di baterainya beda bos. Jadi kayak siang itu udah gak bisa kerja gampangnya ya. Siang itu udah lemes gak bisa kerja. Nulis misalnya. Nulis atau enak karu rokoan yura enak. Gitu aja lah. Akhirnya ya waktu efektif malam. Cuman kan malam sekarang ya sebagai bapak yang baik ngimami tarawe. Gitu kan? Itu juga kepotong itu. Besoknya juga harus melek sahur. Artinya produktif jam produktif memang berkurang ya. Tapi kalau ngomong soal kreatifitas tak kira sama aja. Karena kan relatif ini ya. Gak sedinamis Mas Edi lah. Tapi Sorry ya aku potong. Tapi ada perasaan juga ingin di fase Ramadan ini jadi waktu khusus gak kayak Pak Edi? Walaupun tadi Sabil Buyon gitu. Nafsu duniawi betul lah antara level wali sama gimana? Nafsu duniawi gimana memangnya? Ya gak maksudnya ya kepingin. Kepinginnya kepingin. Cuma memang suasana agak berubah yang itu harus ditata lagi. Misalnya kemarin setahun sudah eh tahun kemarin Ramadan sudah gak ke masjid misalnya. Sekarang juga baru mau rencana mungkin setelah masjid agak sepi. Suasana itu kan beda loh. Kalau suasana gak terbangun ya suasana hati juga beda. Nah itu jadi kayak mungkin lebih ke soal-soal formal aja lah di rumah sama keluarga ya ngajari bocahku tarwe gitu-gitulah. Oke balik lagi ke pertanyaanku awal Bal. Berarti kamu jarang yang mengalami kekeringan ide kesumpekan hati untuk melakukan kreativitas entah itu menulis entah itu mengajar gitu. Nah itu sebenarnya bukan soal gak mengalami kesumpekan karena kurangnya minimalis. Kamu gak punya target capaian estetis seperti putut E.A. Enggak ada. Ini ke ini loh murid gue leopo gitu ya. Efek konjonan Mas Ilvan gitu. Enggak kamu gak ngalamin ya kayak gitu ya. Gak ngalamin ya karena tuntutannya gimana misalnya nulis. Nulis itu kan paling aku kemojo ya enggak nih udah lama gak nulis masjid. Iya Nulis setiap selasa toh. Iya jadi aku tuh juga peneguhan penulis produktif. Nulis setiap selasa cuman aku TKT bertahan lama gitu lah. Sekarang udah 4 setengah tahun kan tiap minggu udah cukup panjang. paling Facebookan. Sudah jadi 2 mobil tuh. Amin. Terus ngajar kelas kelas online. Ngajar kelas itu kan gak butuh kreativitas berlebih selain mungkin terobosan-terobosan baru soal metode yang itu akan kudapatkan seiring dinamika teman-teman gitu. Jadi aku gak harus mikir ini diapain gak mikir. Tapi ketika ada oh ternyata teman-teman butuh ini nah itu baru ku respon. Jadi gak sampai taraf aku harus mengerahkan energi tinggi untuk kreativitas. Kalau kamu kan dulu sempat bilang ya Bal memang kamu pengen bikin buku khusus gitu. Itu gak jadi-jadi gitu misalnya. Itu problemnya apa? Kemalasan. Cetolnya ya itu. Udah gak ada gak ada pembenaran lain. Kemalasan. Sebenarnya kalau semua dipikir ya ngobrol sama Mas Agus Nur. Mas Agus Nur tiap pagi harus jam 9 duduk mulai nulis atau mulai baca sehari harus paling gak 5 jam nek duitnya cukup hibernasi bikin karya personal aku gak bisa. Karena satu males. Yang kedua meskipun misalnya duitnya cukup ya duitnya enak ya bos-bosak gitu lah. Duitnya rengak. Nek jis ditukoknya sesuatu. Jadi ketika misalnya ada gambangannya ada orang order apalah kayak kemarin ngedit ngedit ini tapi ngedit yang kelas premium. Oh ya jangan dibayangkan jangan dibayangkan nibal kalau ngedit harganya sama dengan editor yang lain. 10 kali lipat bos harganya. Itu misalnya itu kan ditolak jadi gak jadi hibernasi. Iya lah. Jadi akhirnya orang rampung-rampung. Yang dulu kurencanakan sama Mas Edi mau nulis kisah-kisah personal keluarga hal-hal-hal ya itu serang tahun orang rampung ya Mas. Memang dia pria penuh rencana. Mas Edi ini Mas ini sebagai penulis tadi pengusaha ini sebagai penulis Mas Edi kalau saya kan gak semuluk-muluk yang dibilang ibal. Saya itu target saya sebagai penulis setahun itu ya minimal satu. Sokor dua. Itu pun ya yang penting ada sesuatu yang saya terbitkan di tahun itu. Kalau Mas Edi kan bisa empat bisa lima. Mas apa gak kering idenya atau ada ngelmu tertentu yang dilakon ilmu apa perkanyaan spesifik wiritnya apa kalau dino wiritnya apa atau ada wiritnya enggak enggak sih kalau wirit supaya produktif ya enggak ada tapi saya gini saya kan nulis dua kategori ya dua genre satu fiksinya satu lagi non-fiksi non-fiksi mayoritas kajian keislaman yang ringan-ringan populer itu nah kalau fiksi saya juga tidak produktif sangat tidak produktif saya terakhir nulis cerpen itu bulan maulid tahun lalu itu udah berapa bulan itu terakhir nah kenapa begitu karena menurut saya nulis cerpen atau novel itu bukan melulu perkara sistem berpikir tetapi curahan batin sesuatu yang lahir dari hati termasuk sampai ke pilihan kata-katanya karena itu ya mungkin ini terdengar egois ya tapi saya berusaha untuk menyampaikan ke redaktur korannya ya karena saya kenal misalnya saya bilang mohon sebisa-bisa jangan ada satu katapun yang diubah ya kalau ada yang dirasa janggal whatsapp saya dulu karena tanda petik saya bagaikan gak rela buah hati saya itu kok di edit-edit walaupun mungkin buat orang itu alah apa bedanya misalnya saya menulis dibukanya pintu itu lalu oleh si editor atau redaktur diubah menjadi ia membuka pintu itu bodoh saya itu jangan karena karya fiksi itu karya batin nah tapi itu juga lalu menjadi penghalang terhadap produktivitas tapi saya menerima itu sebagai ya sudah biarin karena lebih menghabiskan energi ya betul buat saya ya sudah biarin aja kapanpun saya lagi nyaman feel good nulis novel nulis cerpen ya saya tulis apakah itu datang tiga bulan sekali enam bulan sekali setahun sekali itu yang fiksi nah sekarang yang non fiksi khususnya kajian keislaman kontemporer ya ini ini saya menjadi produktif karena hasananya banyak sekali hasananya itu banyak sekali setiap saya misal baca buku orang baca tafsirnya Pak Kurey Sihab atau baca kadangkala itu tiba-tiba ada ide untuk begini begini untuk saya tuliskan dan ini menjadi lebih sederhana dibanding menuliskan fiksi tadi rasanya itu menulis esai artikel artikel studi keislaman kontemporer itu itu bagaikan sebuah sistem berpikir sepanjang saya memahami merasa memahami dan menguasai temanya itu mudah sekali untuk dibuliskan sehingga wajar lalu ini menjadi loss 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 gitu ya ini kondisinya yang kedua saya mungkin karena saya gak ada pretensi ya terhadap tulisan saya tidak ada target harus laris atau enggak harus dapat harus laku sekian harus bla 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 itu gak ada bahkan saya berada di fase tanda petik gak apa-apa umpama saya keliru kok dinulis yang ini toh saya bisa memperbaiki berikutnya itu buat saya gak apa-apa itu bagian dari perjalanan ya intelektualitas perjalanan refleksi terhadap fase saya dalam memahami kajian keislaman misalnya dan saya juga biasa aja ketika di suatu masa harus melakukan revisi terhadap apa yang saya tulis dulu biasa saja seiring dengan posisi yang saya duduki di masa kemudian contoh ya sederhana gini dulu saya ya sama lah dengan rata-rata kawan-kawan intelektual muslim yang muda-muda itu harus kontekstual kontekstual kesini-sini saya kok gak nyaman dengan itu hati saya itu karena saya ini contoh aja ya karena saya berpikir gini contoh ya ayat ataupun hadis dituturkan dalam bahasa Arab itu sebagaimana bahasa lain pasti memaksudkan pemahaman yang dikandung oleh teks itu sebagaimana dipahami masa dulu masa dulu contoh gini saya bilang ke Mas Putut Mas mari loh kopinya itu artinya saya meminta Mas Putut mempersilahkan Mas Putut minum kopi bukan kok lalu untuk mandi gitu maka ketika ini cuma saya nyebutin contoh ya ketika Kajian Nabi ngomong nikah itu sunnahku itu arti pertamanya adalah itu bukan yang lain-lain nikah itu adalah sunnahku gitu ya bahwa lalu ada orang yang ya nanti dulu saya proses persiapan itu bisa diterima boleh tapi kalau lalu mengatakan nikah itu bukan sunnah ini kok menurut saya ini terlalu berlebihan dalam menakwil gitu nah itu contoh perubahan Mas contoh perubahan yang saya alam ini pemahaman saya hari ini umpama ada contoh lain gak Mas 5 tahun lagi lalu saya berubah lagi ya sudah gak apa-apa itu bukan sesuatu yang harus perfect hari ini gak lah biasa aja contoh lain misal gini saya sering ngomong sama ya bocah-bocah di lingkaran saya ya pas ngaji itu gini wes tau pokoknya kepadakan jendabi itu rosa aneh-aneh sami nawatok naja gitu misalnya ya itu beriring dengan bertambahnya pemahaman saya atau permenungan saya terkait bahwa betapa banyaknya ayat Al-Quran orang yang ngomong orang yang manut nabi itu sama dengan manut Allah misal begitu ya orang yang manut nabi sama dengan manut Allah orang yang cinta nabi sama dengan cinta Allah dengan kata lain kalau kok lalu nyanggai nyayeli kan jenang itu khawatir khawatir ya karena ini ranah pemahaman ya khawatir lalu terhukumi sebagai kok kok nyayeli gitu loh itu contohnya ya makanya ya misalnya gini saya pernah ngasih ini ke mas Imbal sebagai dasar ilmu lengi mami di Sohei Bukhari itu ada hadis jadi kan jenang nabi itu ngirim utusan ke surya lah sekarang ya rombongan nah begitu balik lagi anggota rombongan ini watul sama kan jenang nabi gitu ya kan jenang nabi itu pimpinan kami itu kalau ngimami bacanya kulhu wajar gitu loh sama kan jenang nabi lalu dipanggil si imam ini apa betul kamu melakukan itu iya betul kenapa karena saya sangat senang kulhu yang sangat memuliakan mengagungkan lalu kan jenang nabi bahwa barusan ada malaikat ibril datang ngebari bahwa Allah sangat cinta sama misal gitu ya itu saya bilang ke ibadah ini kulhu aja ini dasar ilmu makanya kan bisa jadi bisa jadi kita denger ya dengernya sih gojekan ya kulhu aile kulhu aile jangan-jangan itu kiai atau ulama yang menyetuskan ini itu berdasar kepada ini sehingga kan menjadi otoritas misal begitu gitu makanya nah itu contoh ini hari ini saya gak apa-apa misalnya kok lalu lima tahun lagi berubah pemahaman gak apa-apa biasa aja dan saya tidak pernah memandang tahun lalu tahun ini yang akan datang itu sebagai sesuatu yang aduh malu aduh malu aduh kok keliru bahkan begitu itu biasa aja buat saya nah itu lalu membebaskan saya dari segala tekanan tekanan makanya saya nulis ya feel free aja lah happy-happy karena saya seneng nulis aja makanya buat saya lalu menulis itu ya samalah zaman dulu saya seneng ke bil misalnya gitu atau orang lain seneng mainan duro sama aja lah kalau kamu bang terbebani gak terbebani menghasilkan karya menulis berpendapat terutama karena kan kamu banyak opini ya otomatis kan mengeluarkan pendapat tuh dalam soal ini aku justru dibesarkan hatiku oleh tiga orang yang pertama mas eddy yang kedua mas hairu salim yang ketiga mas putut ea aku tuh seorang yang ini loh diam-diam itu menyerap gitu ya jadi ketika melihat tausiah mendengar tausiah tausiah itu tuh apa yang mereka itu tidak rasakan itu kurasakan kayak tadi ya misalnya kalau sekarang berpendapat ini lima tahun lagi berubah ya gak masalah itu bener-bener tak tanemkan bahkan kucoba sampaikan kepada teman-teman di kelasku misalnya teman-teman yang belajar dulu sama aku karena seringkali yang terjadi adalah orang itu takut berpendapat itu was banyak wah gimana mas aku takut dibully loh dibully maksudnya gimana kalau itu cuma dikritik pendapatmu ya itu bagian dari hak pembaca yang kedua kamu gak usah misalnya khawatir nanti gimana karena dinamika berpikir itu kan terjadi pada semua orang termasuk pada utamanya penulis karena penulis itu kan memang bermain dengan gagasan jadi ketika berubah pendapat ya gak masalah gak usah malu itu kan bagian dari proses katakanlah proses intelektual masing-masing yang kedua dari Mas Zahir Yusale kadang itu kan ada perasaan nulis kok welek banget isin sampai ngeserwe isin tapi Mas Salim waktu itu memberikan aku tuh pernah didatangi seseorang tiba-tiba nyalami maturnuun dulu karena satu tulisan Mas Salim yang ini benar-benar aku tuh sangat ini mas saya tuh sangat terinspirasi sebahasanya berubah padahal itu tulisan yang sama sekali orang digagas oleh Mas Salim dan itu pun kurasakan jadi misalnya gini wah aku isin malu tapi taksir ternyata yang seneng banyak kok iso ya itu berkali-kali sebaliknya wah spd banget lekenyuk orang-orang yang seneng itu jadi contohnya buku bahasa Indonesia yang kuning itu ya oh kalau itu dari awal saya tahu itu buku kalau itu awalnya itu wah ini segmented banget tapi ternyata ya saya tak ulang berapa kali luar teman-teman harus beli judulnya disebutin perbahasaan Indonesia dengan logis dan gembira diterbitkan oleh di papen beli ya itu belum selesai ya ya oke Mas Salim kayak gitu jadi sampai beliau bilang wisto setiap tulisan akan mendatangi pembacanya masing-masing jadi akhirnya ya kadang malu karena ya yang penting kita menulis itu memang sesuai dengan pikiran kita masing-masing sesuai dengan proses ya pergulatan masing-masing kedua Mas Salim ketiga dari Mas Putut EA ini serius sebenarnya ini soal teknis tapi ternyata bisa mengubahku secara paradigmatik wah luar biasa enggak ini soal ini soal energi yang harus dikeluarkan untuk bernafas panjang dengan nulis mingguan ya mingguan sejak sejak November 2016 sampai sekarang sudah beranjak mendekati 5 tahun 5 tahun itu kan ada saatnya ini tuh ada saatnya kehabisan energi itu pasti akhirnya kadang repetisilah stres misalnya selasa deadline ku selasa sore misalnya gitu wah selasa siang bener-bener gak ada ide gitu berkali-kali kan tapi ada satu kalimat wis tau nilis rutin ku puter dulu bilang gak gitu oh rasah oh rasah apik dati wewis apik gitu kan itu sederhana tapi itu ternyata bisa jadi booster untuk meningkatkan ya kepercayaan diri lah gitu ya jadi akhirnya ini adalah ya kuposisikan sebagai tantangan untuk konsistensi lah ya bahasa romantinya istiqomah lah gitu ya nah itu misalnya jadi dengan tiga itu enteng gitu ya ada orang bully ya rapopo terus ada orang gak suka ya rapopo besoknya berubah pikiran ya rapopo gitu aja loh jadi kamu kok tambah bijak ya bal ya dari dulu sebenernya cuma mata hatimu itu yang kurang dibuka aku gak bilang kamu bijak loh tambah bijak artinya kadar bijaknya bertambah sejak berteman saya sejak sering ngopi sama saya itu ya dan itu berusaha aku sampaikan kepada teman-teman semuanya karena memang memang kadang tantangan ternyata ya aku amati dari proses ngajar gitu ya tantangan menulis itu bukan cuma di soal gagasan terutama gagasan tapi ketidakpercayaan diri dengan gagasan itu sendiri itu kan seringkali menyiksa banyak orang termasuk aku pun masih sangat bersiksa tapi ya aku pikir kalau kayak gitu itu malah justru wajar kalau enggak malah gak wajar ya iya malah malah aneh kan malah aneh kalau ada penulis terlalu percaya diri terus-menerus pada karyanya kan dan kadang ya aku kan sebenarnya menyimpan beberapa yang tidak di sering dipaidoh orang menyimpan ketidakpercayaan diri yang besar sebenarnya misalnya ini baru ini ini ibal yang sangat percaya diri tiba-tiba ngomong rahasia penting karena kadang gini ya misalnya aku seneng membaca yang dipaidoh oleh mas eddy tapi membaca aku sangat lambat pembaca yang sangat lambat paling sebulan itu satu buku aja ngos-ngosan tapi itu satu itu jelas menciptakan situasi aku kekurangan referensi gitu kan aku gak pernah bisa ngambil menyomot cana-nyomot ini gak bisa dan itu seringkali membawaku pada situasi aku tuh gak pede tulisanku jadi mutu power gitu kan tapi akhirnya ya sudah mungkin dalanku adalah membicarakan hal-hal gak mutu tapi dengan ya segampangannya pikiranku diwe kadang-kadang itu membuat ada ketidakpercayaan diri cacah-cacah nom-enom yang umurnya jauh dibawahku dan pointer-pinter itu kan juga noroso kayak gitu kan itu tapi dengan yang tadi-tadi itu ya wes sepenting melaku mas Hedy kalau mas Hedy kan sering ya ketika menjalankan bisnis atau laku apapun itu sentuhan-sentuhan spiritual keagamaannya itu kuat sekali itu dari dulu begitu atau ada pertumbuhan atau perubahan iya tepatnya itu pertumbuhan ya perjalanan dulu ya enggak ke sini-sini ini oh sorry saya lupa satu hal ini terkait dengan ini saya bahkan ketika menulis iya nulis cerpen sekalipun bahkan nulis otomojo itu iya saya punya ritual khususnya jadi ini bukan kok zikir supaya produktif ya apa tuh saya selalu nulis dalam keadaan satu punya uduk wah ini benar nanti aku akan tanya kamu nanti kamu akan kutanya juga ini bukan dari dulu bukan ya belakangan artinya sesuatu yang pemahaman baru dalam perjalanan saya oke punya uduk punya uduk ya mungkin karena saya nah digin tawasulan dulu pada kanjem nabi sholat dulu lah ya sebelum menulis lalu pengkasih fatihah bahkan ketika saya ngutip tokoh mau tokoh itu masih hidup ataupun udah meninggal misal saya mau ngutip al-misbahnya Prof Qureshihab saya fatihahin dulu baru saya ngutip mas putut saya fatihahin mas putut itu beneran wah kurang gak dikutip ya di fatihahin gitu mas nah ini hal baru dalam perjalanan saya penulis ini berjalan seiring dengan pertanyaan mas putut tadi gitu ya hal yang saya pahami dan saya yakini secara personal gitu ya misal ketika mau bukaan kafe misal gitu wah saya ngaji ini dulu mas iya ngaji loh mau ngaji kafe terakhir itu kan kafe leha-leha ini cuma cerita ya saya saya ngajak anak-anak itu mulai 10 hari sebelum buka itu kumpul malam itu jam 9 atau jam 10 per orang saya minta ngaji 3 jus termasuk saya ya tapi ngajinya sendiri-sendiri cuma kumpul jadi asumsinya hari ke 10 itu hatang nah tiap malam sholawatan habis ngaji sholawatan terus ya saya sedekai segala ya mohon mohon supaya paling sukses paling berkah manfaat gitu ya gitu nah apa dasarnya kalau pertanyaan seperti ini saya meyakini begini kalau konsep gagasan berbisnis bikin kafe semua orang bisa misalnya oh coba view-nya bikin bagus oh coba kasih fasilitas oh coba harganya jangan mahal-mahal semua orang bisa tapi yang gak semua orang bisa itu semua orang tidak bisa termasuk saya adalah datangnya riski itu karena itu given riski itu given saya hanya bisa memohon kan begitu lalu saya mohon karena saya diperintah berdoa di Al-Quran ya berdoa gitu disuruh sedekai ya saya sedekai semoga dengan jalan begini plusnya ini ya yang spiritual begitu itu lalu menjadi jalan bagi kabulnya hajat saya tapi ini gak lalu kok menjadi penghalang untuk saya membuang hal-hal yang memang sifatnya strategis tetap saya lakukan karena memang harusnya begitu jangan doa melulu tapi gak mau melakukan langkah-langkah strategis tapi kalau cuman langkah-langkah strategis tanpa sandaran doa menurut saya itu rawan dua masalah sekaligus satu kalau sukses selalu sombong kalau tidak belum sukses itu depresi dan begitu stres padahal padahal jalanin aja ini saya lakukan ke seluruh aspek apa yang saya lakukan hari ini bisnis apa ya nah itu ngaruh gak mas dengan kondisi batin dan capaian ternyata dalam prakteknya iya kalau secara klaim saya sebagai manusia ya Alhamdulillah kan begitu klaim saya sebagai manusia soal apakah ini lalu benar-benar mustajab begitu wala tapi yang jelas secara lahiriah yang bisa kita lihat saya lihat bahwa Alhamdulillah semua kapi saya jalan baik kesaksian personalnya mas Edy sendiri dengan laku itu gimana makin tenang makin yakin yang saya rasakan itu gini menjadi lebih legowo ketika belum begitu ponsel menempuh proses ini itu lalu gak kok lalu ngeluh-ngeluh apa ngersulong-ngersulong biasanya pantesan Mas Edy gak pernah depresi ya situasi pandemi apa santai aja ya begitu jadi intinya ngerasa lebih legowo aja lah ngadepin apa yang terjadi kalau waringi rame sukses Alhamdulillah ini karuniamu ya Allah gitu loh bukan kok karena hebatnya itu pikiran saya kalaupun belum ya semoga nanti jadinya ya ringan aja ngadepin ringan-ringan aja ya misalnya belum begitu rame belum begitu susah ayo gimana caranya sembari itu terus dilakukan ya itulah yang saya ngerasa ya sederhana ya ternyata ya ya itu ancaw kamu Bal ngalami gak perubahan pemaknaan sehingga misalnya dalam kongretnya itu wudu dulu sebelum menulis atau wudu dulu ada gak memang sangat-sangat sekuler terus terang mewakili persyarikatan Muhammad dia enggak ini personal tentu saja terus terang enggak terus terang aku gak sampai ke taraf ini ya ritual gitu tapi aku dari beberapa proses mungkin 2 tahun terakhir ini ya dalam soal kerjaan kerjaan itu bisa nulis bisa ngajar bisa ngisi undangan dan sebagainya itu spiritualitas kok lagi-lagi urusannya sama Kiayadi nasihat lagi gimana tapi bukan dalam konteks ritus ya tapi dalam konteks bagaimana memperlakukan orang jadi aku tuh intinya itu orang yang secara personal senang berteman jelas ya tadi belum tak sampaikan ya aku dimasa kayak gini salah satu yang marah stress itu satu gak jalan-jalan atau gak nongkrong seminggu ya aku dono nongkrong itu ya itu ya misalnya terus gak terlalu suka berkonflik sama orang Facebook itu kan bukan konflik beneran ya padu itu gak beneran maka nih ketika ada urusan dengan orang lain entah itu nulis ngajar atau misalnya ngisi undangan dan sebagainya itu yang kurasakan aku merasa happy ketika bisa membuat mereka seneng kepenak urusan ke ruha ku misalnya kayak gitu ya mas kalau prosedurnya gimana mas kalau mau ngundang mas hal-hal kayak gitu itu ternyata bagi banyak orang cukup melegakan ngenteng urusannya gampang urusan cover yang digawe rapi ngenteng konsep awalnya aku gak sampai segitunya gitu ya jadi kayak misalnya oke ngajar materi terus mereka praktek nulis nah terus disarankan sama rekananku rekanan yang ngurusi IT nya segala macam itu pake asisten aja biar tetep gak tegu jadi kayak mereka pasti akan kecewa jadi tak koreksi satu-satu sampai detail revisi juga langsung balik tak kawal sampai ngirim media misalnya dan itu jelas sebenarnya over service dan itu dikatakan juga orang-orang kelebihan kayak gitu ya tapi ya kepuasan seneng kalau ada orang seneng aku juga seneng termasuk urusan-urusan yang lain juga gitu ya nah itu kadang tak niati juga sebagai ya secara nih bahasanya Mas Yedi ya selaku spiritualnya disitu gitu urusan ini lebih ke soal bagaimana berhubungan dengan orang lain ya kecuali soal harga harga ya megah medun tapi kan itu aneh ya kalau saya mengutip Gusbah ini kan ada di satu ceramahnya Mas Yedi ya iya Gusbah itu datangin orang sekampungnya kalau orang ini pengen meramaikan masjid selama Ramadan gitu terus ya sewajarnya aja karena jangan sampai hal yang lain termasuk mencari nafkah itu terabaikan karena mencari nafkah itu juga sunah kajenam gitu gimana Mas? iya bener kan itu sekedar menggeser niat sebetulnya kalau kayak Iqbal dan kita-kita yang belum ini ya sebenarnya kan mapan keniat mapan keniat ya kan Iqbal ini mungkin gak disadari tapi kan dia mencari uang dan rezeki kan sebenarnya juga untuk menafkahi keluarga melanjutkan kehidupannya yang lebih baik gitu kan iya gini saya sepakat penuh dengan itu ya saya termasuk juga sering nontonin Gusbah itu keren saya banyak ulaan ilmu juga dari Gusbah itu termasuk begitu-begitu itu juga memang ada dasar-habisnya ada ada jadi bener begitu-begitu itu apa? tadi itu yang ya misalnya gak lalu kok semalaman di masjid gitu-gitu ya karena memang bener ada hadisnya itu tapi gini yang nomor dua ini buat saya nih tambahan buat saya nih buat saya sendiri ini termasuk hal yang berubah pada perjalanan saya dulu saya sering memandang bahwa amal apapun itu itu lalu menjadi percuma kalau tidak ikhlas iya kesini-sini itu saya mendapatkan pemahaman yang berbeda saya mendapatkan banyak pemahaman di Al-Quran utamanya dan bahkan dari hasanah lain yang mendorong kita itu untuk amal nomor satunya untuk beramal nomor satunya bukan ikhlas dulu bukan ikhlas itu nomor sekiannya dan secara alaminya manusiawi umumnya orang itu tidak mungkin ikhlas tanpa pernah ngamal dulu kita belajar nyetir mobil aja awalnya harus ABCD begitu sudah semakin sering nyetir udah waste auto semua kan begitu nah itu analoginya sekarang logika sederanya gini betul bahwa ada hadisnya sedekah dengan tangan kanan jangan sampai tangan kiri tau tapi bagaimana mungkin orang lalu bisa berada di fase ikhlas begitu jika dia sedekahnya belum maka nomor satunya tetap action eksekusi amal itu sendiri artinya keikhlasan itu bisa dilatih ikhlasan itu given yang berjalan seiring dengan habit melakukan oke maka nomor satunya harus melakukan itulah sebabnya misal contoh ya di Al-Bakoran itu bab sedekah itu nomor satunya adalah iming-iming jika kamu menanam satu biji dibalasnya supian-supian sampai 700 baru di itu ayat 261 baru di ayat 264 itu ada ikhlas dibahas artinya memang jirarkinya begitu nah pemahaman ini lalu mendorong saya hari ini gitu ya ya uslah yuk ngaji yang banyak gitu ayolah sedekah yang banyak ikhlas sih nanti aja toh toh ya faktanya semakin kulinan seseorang sedekah itu lalu seiring waktu itu lalu menjadi lebih nasi nolos lebih nasi nolos gitu bagaimana mungkin kita bisa ikhlas sedekah tanpa pernah melakukan poin kedua ini lalu bagai menjadi pelengkap buat diri saya bahwa buat diri saya ini ya saya harus berusaha untuk ngamal sebaik mungkin sebanyak mungkin gitu tapi di waktu yang sama saya juga memahami dan menyadari bahwa ada hal-hal lain pada hidup seseorang termasuk saya dan orang lain yang itu tidaklah otoritatif untuk dinilai hanya dari satu aspek dalam gurung amal itu tadi misal ada orang yang gak pernah kelihatan terawih di masjid dan gak ada haknya buat saya itu untuk lalu mengatakan bahwa dia itu jauh dari wajib jauh dari ibadah bisa saja di waktu yang sama dia sedang nganterin ibunya atau nganterin kerupuk ke pelanggannya dan itu juga kebaikan poin saya adalah ini buat saya poin saya adalah jangan lalu pemahaman terhadap meringankan diri itu menjadi penghalang bagi diri untuk ngamal dua-duanya harus berjalan seiring lahiriyahnya ya ya gak malin lah sedekah lah batiniannya serong jadi bukan sesuatu yang head to head gitu posisi saya hari ini gak tau nanti masa oke terakhir ini kita kita ini kan mirip-mirip lah usianya Iqbal memang agak lebih muda dikit lah tapi tetep udah kepala empat kan Bal ada gak Bal ada nanti RCD juga kekhawatiran-kekhawatiran ini hidup kita ini kan sudah kalau dirasional dipikir secara ini ya umum gitu ya lazim kan gak mungkin mengulang separuh kita sudah lewat dari setengah perjalanan kita udah lebih ya kan lazimnya manusia umurnya berapa sih oke 65-70 tahun kan kita udah lebih jadi ada gak kekhawatiran-kekhawatiran tertentu ini bukan di akhiratnya ini di dunia ini yang kamu khawatirkan terjadi di diri kamu menyangkut anu kekhawatiran itu apa ya keinginan-keinginan yang tidak tercapai atau hal-hal yang menakutkan gitu yang menyangkut entah itu rezeki entah itu apa gitu kalau sampai takut sih khawatir lah khawatir khawatir sebenarnya gini lebih pada aku sudah memahami gitu ya menyadari bukan menyadari bahwa misalnya ya aku sekarang sedang baik kondisinya gitu ya misalnya tapi untuk dunia sepertiku sebagaimana dirimu juga pernah mengalami tapi kan dirimu terus switch yang lain gitu kan aku menyadari bahwa mungkin 2-3 tahun lagi orang sudah sudah melupakan misalnya gitu penulis banyak banget yang bisa ngajar nulis banyak lagi yang bisa public speaking dan sebagian juga banyak lagi akan muncul anak-anak muda yang pasti akan menggantikan posisiku atau posisi kita itu sudah kebayang artinya kalau sampai terakhir kekhawatiran sih enggak cuma membayangkan bagaimana tetap menjaga ini bisa lebih nafasnya lebih panjang cuma ya ini enggak tahu ini apakah apakah ini sekedar pasrah atau gimana tapi kalau kurefleksikan dari apa yang sudah kulakukan selama ya katalah sejak lulus kuliah beraktivitas kerja tiba tangi gitu kan itu ya selalu ada jalan gitu artinya sepanjang satu otak kita orang buntu gitu kan kita tetap ya menstimulasi kemampuan kita sendiri yang kedua adalah menjaga pertemanan wisnya itu oke aku selalu merasa bahwa aku punya support sosial yang bagus dan karena bukan kok sekedar aku berusaha membangunnya enggak tapi karena passion berteman ku juga tinggi dan seringkali dari situ aku menemukan banyak sekali klik untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu jadi kekhawat bukan kekhawatiran aku menyadari bahwa masa aku akan sampai pada titik turun pasti gitu ya tapi harapanku katakanlah untuk melanjutkan bahkan mungkin kadang-kadang mengembangkan juga gitu itu akan selalu bisa aku rawat ketika aku ya berbaik-baik dengan banyak orang oke itu spiritual juga bersama mendalam burung tau loh gue ngomong mendalam untuk orang seperti mas masih ada enggak kekhawatiran dunia udah enggak ada ya iya insyaallah gini saya itu punya satu cita-cita sebenarnya saya memandang gitu ya ya kalau ini enggak relevan atau enggak relate dengan sejumlah pihak lain tapi saya memandang gini rasanya cita-cita umum orang hidup ngomah-ngomah berumah tangga itu enggak akan jauh dari empat hal satu pengen punya rumah yang kedua pengen punya kendaraan yang ketiga pengen sandang makan yang keempat mewariskan sesuatu buat anak-anak oke warisan paling konkret tentu pendidikan syukur-syukur bisa nambai warisan lain kok ya dilalahnya itu empat hal ini di saya saya rasa sudah cukup saya rasa cukup apa yang pernah saya jelajahi dulu misalnya yang sifatnya materialistis beli macam-macam nyomong nyomong dulu apa macam-macam itu itu tanda petik itu bagaikan sudah sudah selesai nah di waktu yang sama bagaikan butuh saya itu satu meja ini kok dilalah itu yang hadir itu dua tiga meja gitu ya maka buat apa ya meja kedua dan ketiga pikir saya begitu ya ya sudah lah ya tentu melalui hal-hal yang saya pikirkan secara rasional saya coba takar kemanfaatannya dan macam-macam diantaranya ya saya sebut aja satu contoh muliah ke anak-anak itu anak-anak orang itu ada yang sampai S2 segala yang saya pandang pintar gitu saya ingat 20 tahun lalu itu saya gak punya apa-apa 20 tahun lalu sehingga secara rasional hari ini itu yang semeja kebutuhan pokok saya dan keluarga itu sudah pada sebutlah aman mapan gitu lalu kok kepada yang meja 2 3 itu kok harus kemas itu apa sih sungguh gak masuk akal oke gitu nah justru doanya kan lalu gini doa dan ikhtiarnya ya ya semogalah nanti ketambahan meja kedua ketiga keempat supaya lalu nanti bisa lebih banyak lagi lah yang bisa di berikan ke orang memberikan kemanfaatan dan macam-macam gitu disitu sehingga dengan spirit seperti itu nalar seperti itu ya insyaallah saya gak gak ngerasa punya alasan logis untuk khawatir gitu untuk khawatir kafe ini ngalami berkali-kali jelek berkali-kali apa PSBB tutup jam 7 itu langsung habis om set ngalami nyata ini tetap jalan begitu pun dulu di awal pandemi dan seterusnya dan seterusnya bahkan saya kadang mikir ekstrim begini mas ya semoga kita semua panjang umur lah ya amin tapi umpama umur pendek lalu kenapa ya gak apa-apa yang kita pikirkan kan anak-anak anak-anak punya takdirnya sendiri-sendiri saya coba nyapin anak-anak supaya terdidik blablabla macam-macam tapi juga pertanyaan yang gini apalalu kelak mereka itu mau mewarisi divapres itu belum tentu apa mereka lalu nanti mau mewarisi bahasa-bahasa main-main belum tentu berarti tanda petiknya ini semua yang ada ini buat apa ya us lah umpung hidup aja gitu ya us lah enak ya vel mikirnya kayak pak ade nak ini yang mergos dia dua saya sebut tadi kan gini kalau ini ada yang gak relate tapi poinnya adalah kalau kita ini menurut saya kalau kita bisa memahami dan bersikukuh menggenggam erat terhadap takaran yang menjadi kebutuhan kita hidup menurutku itu menenangkan makanya analogi saya butuh saya se meja ketika yang dihadirkan itu dua meja tiga meja ya gitu maksudku ini gak berarti lalu saya gak seneng duit kata siapa saya pekerja keras bal kamu sudah cukup satu meja tambah siti lah oke teman-teman waktunya sudah habis dan belum pernah loh ngomong semen dalam ini mas Iqbal kalau pak ya ya edi sudah biasa saya menangkap sisi-sisi spiritualitas Iqbal Haji Daryono yang luar biasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.